Nasib seorang oknum polisi Boyolali yang mengejek korban pelecehan seksual akhirnya dicopot dari jabatannya pada selasa 18 Januari 2022. Diketahui AKPEM selanjutnya akan menjalani pemeriksaan di Ditberopam, Poldai, Jawa Tengah. Atas keputusan tersebut, pencopotan jabatan AKPEM telah resmi dituangkan dalam surat telegram Kapoldai, Jawa Tengah. Dikutip dari Tribun Solo.com pada selasa 18 Januari 2022, Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermon membenarkan informasi tersebut. Dia mengatakan perwira berpangkat AKPEM itu dicopot dari jabatannya sebagai kasat reskrim Polres Boyolali. Dijelaskannya, ia sudah mendapat perintah dari Kapolode Jawa Tengah untuk yang bersangkutan dinonaktifkan sebagai pejabat kasat reskrim. Menurutnya, seusai keputusan tindak tegas itu, diketahui sudah ada pengganti AKPEM. Dikabarkan rencananya pada Senin 18 Januari 2022 akan dilakukan kegiatan seraterima jabatan kasat reskrim. Mori menyampaikan selama ini dia sudah berusaha maksimal untuk membina anggotanya. Selain itu, Mori juga tak segan mencopot beberapa anggotanya yang melakukan pelanggaran. Hal itu sesuai dengan arahan Kapoleri untuk menindak anggota yang melakukan pelanggaran dengan tegas dan keras. Diberitakan sebelumnya, seorang perempuan berinisial R yang sekaligus menjadi korban pemerkosaan melapor ke SPKT Polres Boyolali. Namun tidak mendapat respon yang baik dalam kasus yang dialaminya, R malah mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari seorang oknum petugas Polres Boyolali. Atas kejadian tersebut, akhirnya R yang didampingi kuasa hukumnya Harry Hartono berharap kasus ini ditanggani dengan serius. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official.